Pemerintah Kota Palembang diwakili sekda Kota Palembang berserta SKPD dan anggota DPR RI Komisi 4, Syafatila Mozaib, melaksanakan kegiatan penyerahan bantuan alat pertanian sekaligus panen padi di Kelurahan Talang Putri Pelaju, Palembang pada Kamis 17 September 2015. Bantuan yang diberikan kepada kelompok tani Talang Putri Melati berupa hand tractor 25 unit dari dana APBN sedangkan dari dana APBD memberikan pompa air 20 unit. Sekta Kota Palembang Uco Hidayat mengatakan ada sekitar 6.000 hektare lahan pertanian Kota Palembang dan berada di Gandus, Kertapati, Kalidoni, Sematangborang, Pelaju sehingga Pemkot akan mengoptimalkan lahan pertanian yang ada di kota agar pertani dapat meningkat taraf hidup. Kita sekarang mengoptimalkan lahan pertanian yang ada di Kota Palembang. Kota Palembang memang kota, namun demikian dia masih mempunyai lahan-lahan irigasi, lahan lebak. Jadi, padah hujan berfungsi juga di sini. Ada sekitar 6.000 hektare. Dan mudah-mudahan ini bisa optimal untuk dua kali tanam. Sementara anggota DPR RI Komisi 4, Syafatilah Muzzaib mengungkapkan bantuan untuk peralatan pertanian di Kota Palembang 10 miliar di tahun 2015. Bantuan ini diberikan karena peralatan pertanian yang masih kurang. Yang jelas, saya di Komisi 4 yang membidangi pertanian. Sudah kita jalankan, seperti yang Anda lihat, itu bantuan-bantuan dari kami, Komisi 4. Karena di Komisi 4 dibagi perdapil, silakan aspirasi apa yang diperlukan. Seperti tahun ini, kita alokasikan untuk pertanian dan sebagainya. Dan tahun depan juga terus. Sampai jumpa di video selanjutnya.